yang sudah teruji dan memang memenuhi unsur prioritas. Selain mendekatkan terhadap alokasi subsidi kepada yang berhak menerimanya, juga memberikan dampak ekonomis kepada para penggunanya. Dan nelayan sebagai bagian dari masyarakat yang saat ini memang harus mendapatkan perhatian khusus dari peningkatan kesejahteraannya, tentu program ini sangat mendukung terhadap peningkatan kesejahtera. Jadi selain mendukung terhadap good processing practices yang harus diterapkan di nelayan, karena nelayan ini kan penghasil industri pangan ya, ikan ini kan adalah pangan. Pangan itu kan harus bersih, harus baik prosesnya. Dan good processing practices yang memang diterapkan ini memenuhi unsur itu. Nah yang kedua tentu keekonomisan. Lebih ekonomis tadi testimoni dari masyarakat pun ini lebih untung, lebih memberikan keuntungan karena bisa menekan ongkos operasional ongkosnya sebesar 50%. Tinggal nanti bagaimana memang mengawal supaya jangan sampai ada kelangkaan, ketersediaan, dan lain sebagainya. Ini nanti akan dikawal oleh Pak Haji Imor ya, sudah ada hadir di sini. Dan tentu kalau program pemerintahnya mengalokasikan ke sini akan mendapatkan perhatian khusus untuk itu. Saya sebagai anggota DPR mengaturkan terima kasih kepada Menteri SDM, Pak Jonan, kepada Pak Sekjen, Pak Ego, dan seluruh di Aparatur Kementerian SDM. Saya kira ini program yang bagus dan kalau setelah tuntas ini bermanfaat bagi nelayan, bisa juga nanti bergeser untuk entitas lainnya. Misalkan untuk para petani yang selama ini juga sangat berat dengan ongkos operasional untuk traktor misalkan. Nanti bisa juga dikonversi. Saya kira nanti bisa ada lead banknya bisa melakukan modifikasi. Dan tentu kalau ini sudah dilaksanakan, inilah program kebaikan untuk rakyat atau program afirmatif dari Kementerian SDM yang khusus untuk rakyat yang membutuhkannya. Panyakan terakhir mungkin? Ada? Tidak ada? Terakhir? Ini anggarannya berapa?